Presiden Jokowi Dodo menjelaskan alasan dibalik penyelenggaraan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia akan dilakukan di Jakarta dan di IKN. Selain karena faktor proses transisi, Presiden mengakui akomodasi dan mobilisasi di IKN tidak mudah. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa HUD RI kali ini ada dalam masa transisi perpindahan Ibu Kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Karenanya penyelenggaraan 17-an di dua tempat akan jelas memperlihatkan perjalanan perpindahan Ibu Kota tersebut. Selain itu, Presiden juga mengakui bahwa mobilisasi, transportasi dan akomodasi di IKN tidak mudah. Untuk mengundang seluruh tamu seperti penyelenggaraan HUD RI biasanya. Namun, tamu-tamu penting termasuk para mantan Presiden dan Wakil Presiden akan diundang untuk ikut upacara di IKN. Masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah, nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah. Ya? Untuk tamu-tamu penting, nanti kalau tamu-tamu penting seperti mantan Presiden akan di IKN atau bicara berapa? Semuanya dundang. Semuanya dundang. Semuanya dundang. Di IKN? Di IKN, dundang. Niatan pemerintah untuk menggelar upacara 17 Agustus di IKN disambut oleh Majelis Rakyat Papua. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Jakarta pada Rabu pagi kemarin, Koordinator Majelis Rakyat Sepapua Agustinus Anggaibak meminta Presiden Jokowi mengundang mereka satu pacar akut ke 79 Republik Indonesia di IKN Agustus mendatang. Dan pertama kami mau sampaikan bahwa kami MRPC Tanah Papua dengan masyarakat asli di Papua mendukung pembangunan IKN. Kami mendukung pembangunan IKN, kami mendukung. Dan juga kami mohon juga kepada Bapak Presiden tadi bahwa kami minta untuk Kami dihadirkan pada undang untuk upacara 17 Agustus 2024 yang akan nanti berlangsung di IKN. Rencana pemerintah yang akan melaksanakan upacara di IKN Nusantara dikritik politisi PDIP Masinton Pasaribu. Menurutnya hal tersebut adalah pemborosan dan tidak bermakna apa-apa. Dan hari ini kita lihat seluruh fokus dan energi pemerintah saat ini itu kepada IKN karena ingin menyelenggarakan acara seremoni 17 Agustus IKN pada tahun ini. Yang itu sesungguhnya ya tidak punya arti apa-apa kepada kehidupan masyarakat. Apalagi ini terkesan dipaksakan di mana sebagian besar tahapan infrastrukturnya itu ya infrastruktur dasar ya, air, jalan, lapangan, dan lain-lain sebagainya itu belum memadai sumbunya kalau mau dipaksakan di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.